Kedatangan masa kekediaman Via Valen dipicu ulah sang adik RF yang diduga menggelapkan sepeda motor milik rekannya Adit. Kasus bermula saat Adit meminjam uang sebesar 2 juta rupiah kepada RF. Pemirsa silat RCTI, jagad media sosial kembali dihebohkan dengan sederet berita viral terkait tipu-menipu. Dan inilah ujian di tengah kehamilan rumah Via Valen sampai di geruduk warga karena adik kandung diduga gelapkan sepeda motor. Juga pasca kenalan di Medsos, pria di Medan tertipu puluhan juta, modus pelaku menawarkan sperpat mobil serta sederet artis yang pernah jadi korban penipuan. Dan seperti apa kisahnya? Ujian di tengah kehamilan rumah Via Valen di geruduk warga, adik kandung diduga lakukan penipuan dan penggelapan sepeda motor. Ujian kembali menerpa Via Valen yang tengah hamil. Ya, rumahnya di kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Senin malam di geruduk oleh sekelompok orang yang mengaku aliansi Arek Sidoarjo, serta para driver ojol. Tidak ada asap jika tidak ada api. Kedatangan masa kekediaman Via Valen dipicu ulah sang adik RF yang diduga menggelapkan sepeda motor milik rekannya Adir. Kasus bermula saat adik meminjam uang sebesar 2 juta rupiah kepada RF dengan jaminan motor milik temannya yang berprofesi sebagai driver ojol. Namun saat adik ingin mengembalikan uang pinjaman serta mengambil motor yang dipinjamkannya, motor tersebut kabarnya sudah digadaikan kembali oleh RF sebesar 3 juta kepada pihak lain. Yang membuat adik dan rekan-rekannya meradang, RF justru tidak bisa dihubungi dan menghilang. Akhirnya, mereka pun mengeruduk kediaman Via Valen untuk meminta pertanggung jawaban RF dan juga keluarganya. Kalau somasi ini tidak ditanggapi, teman-teman akan melakukan pelaporan ke Polres maupun ke Polsek. Nanti kita akan mediasi, kalau memang tidak ada ditemu, silakan rekan-rekan dari aliansi RF Sido Arjo melaporkan, kami akan tinggal. Untuk komunikasi sudah kita lakukan, baik melalui WA, telepon dan lain sebagainya, akan tetapi respon dari saudara Raffi ini kurang baik. Dan nomor HP klientin kita ini di blokir, dan sudah tidak bisa berkomunikasi lagi. Teman-teman aliansi RF Sido Arjo ini sudah tiga hari datang ke Sido. Untuk hari pertama, hari kedua itu ditemui sama bapaknya saudara Raffi ini, seperti itu. Dan waktu itu belum ada titik temu, jadi bapaknya ini seakan-akan lepas tangan. Kalau kemarin malam itu kurang lebih 50 orang, baik dari rekan-rekan aliansi RF Sido Arjo, dari teman-teman bonek Sido Arjo, juga dari beberapa ojek online, karena saudara Adit ini juga kebetulan menjadi ojek online. Kalau dari pihak korban, ini kita masih menunggui tiket baik sampai hari Kamis. Kalau memang sampai hari Kamis tidak ada titik temu, atau jalan keluar, atau sebuah pertanggung jawaban dari pihak keluarga, terpaksa kita akan melaporkan ke pihak berwajib. Datang ke situ mau baik-baik, mau bicara, ada permasalahan sedikit dengan adiksinya, tapi tidak digunduk gitu. Cerita daripada pengadu atau pemilik kendaraan, memang kendaraan itu sempat istilahnya gadai di bawah tangan, tidak ada hitam, biar takut, segala macam ya. Kami juga belum bisa memastikan apakah itu benar, digadaikan, apakah itu ada unsur-unsur lain. Kami belum bisa memastikan, karena kedua belah pihak belum sempat kami minta ingin keterangan. Baru satu saja dari pemilik kendaraan. Memang ceritanya, kendaraan tersebut digadaikan kepada si R, adiknya Mbak Pia. Jangka waktu dua bulan, tapi 15 hari kemudian setelah digadaikan, digadaikan atau setelah terjadi pinjam-meminjam uang tersebut, si pemilik kendaraan ini berniat untuk mengembalikan uang tersebut. Kalau dari rangkaian seperti itu, yang pihak pertama gade ke pihak kedua, pihak kedua gade pihak ketiga. Nah pihak ketiga ini permasalahannya tahu nggak, itu barang gadean dari pihak pertama, si pihak kedua. Nah kalau tahu berarti salah dua-duanya, pihak kedua sama pihak ketiga. Seharusnya yang ditangkap juga nggak cuma pihak ketiga, tapi pihak kedua. Karena itu merugukan pihak pertama, ketika pihak pertama nanti bakal tebus lagi motornya, karena kan menyusahin orang gitu. Aduh udahlah gitu, zaman sekarang udahlah, ekonomi lagi acak-acakan, kehidupan kita lagi nggak jelas, janganlah menambah beban orang gitu. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai, itu aja prinsipnya. Kenalan di Medsos, pria di Medan tertipu puluhan juta, modus pelaku menawarkan spare part mobil. Nasib malang menimpa Yusman Jaya, warga Jakarta Pusat. Korban mengaku tertipu puluhan juta rupiah oleh seorang wanita yang memiliki akun Facebook bernama Deliana Putri. Namun mengaku bernama asli Veronica Melin, yang tinggal di Jalan Platina, kecamatan Medan, Delhi. Modus penipuan pelaku dengan cara menawarkan spare part, atau on the deal mobil kepada korban, dengan menjanjikan cashback setelah bertransaksi. Awalnya pelaku benar-benar memenuhi janjinya memberikan cashback dalam dua kali transaksi. Namun, setelah memasuki transaksi ketiga dan seterusnya, di mana korban telah mentransfer uang pembelian sebesar puluhan juta rupiah, pelaku tiba-tiba tidak bisa dihubungi dan menghilang. Merasa telah menjadi korban penipuan pelaku yang diduga merupakan anggota sindikat penipu dengan modus serupa, korban pun akhirnya melaporkan kasus ini ke Polrestabes Medan. Yang pertama itu Rp500.000, yang kedua Rp1.100.000. Itu dengan komisi aku Rp200.000. Gak lama kemudian, masuklah pembelian yang ketiga keempatnya itu sekitar Rp16.000-Rp16.000.000. Sampai akhirnya ke Rp40.000.000. Itu barangnya mesin mobil. Sampai sekarang sudah gak ada penjelasannya lagi. Tapi tetap nomor WA dia masih tetap aktif gitu. Jadi saya karena diiming-imingkan dapat kondisi dan dia juga ngaku-ngaku kenal sama penuh saya. Nah inilah orang yang kepengen cepat kaya, gak berusaha, yang pada akhirnya jadi dimanfaatkan sama orang yang gak punya tanggung jawab. Jadi dimanfaatkan sama orang yang nipu, sama orang yang jahat. Ini menjadi pelajaran buat kita dan kita berharap, berdoa, mudah-mudahan kita terkintar dari segala balak, sering kita musibah pencana penyakit yang datangnya dari manusia yang gak bertanggung jawab. Heboh pria di Goa lakukan penipuan dengan modus tukar uang. Viral di sosial media penipuan dengan modus tukar uang di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam video viral tersebut terlihat pelaku awalnya berpura-pura hendak menukarkan pecahan uang 100 ribu rupiah, sebesar 1 juta rupiah menjadi uang pecahan 50 ribu rupiah. Namun ketika penjaga toko memberikan uang yang hendak ditukarkan, pelaku tiba-tiba saja membatalkan niatnya. Tapi ternyata, sebagian uang tukarnya itu justru telah diambil oleh pelaku yang saat beraksi mengenakan masker dan mengendarai sepeda motor. Video penipuan itu kemudian viral di sosial media. Kalau penipuan ya kriminal lah. Pasti ada aja orang yang cari manfaat gitu, jadi emang mesti hati-hati aja. Kalau udah namanya niatnya jahat mom, segala macem dilakuin. Jadi kitanya aja orang yang gak boleh lengah gitu. Emak-emak dan ibu muda lapor polisi terkait penipuan investasi Hunian. Belasan ibu-ibu dan emak-emak di Sukabumi, Jawa Barat yang menjadi korban penipuan investasi bodong rumah gadai hari Minggu kemarin, beramai-ramai mendatangi Mapolres Sukabumi Kota. Kedatangan mereka guna melaporkan pimpinan perusahaan gadai CV Amanah Abadi Properti yang diduga telah melakukan penipuan dengan kedok investasi sewa Hunian atau gadai rumah. Para korban mengaku menjadi korban gadai rumah yang dilakukan pelaku dengan total kerugian hingga ratusan juta rupiah. Ada pun modus yang dilakukan terlapor dengan menawarkan investasi kepada para korban dengan iming-iming tempat tinggal atau rumah dengan kontrak 1 hingga 2 tahun. Namun belakangan, para korban yang sudah menyetor uang antara 20 hingga 100 juta justru diusir pemilik rumah lantaran rumah yang mereka tempati tidak dibayarkan oleh pihak perusahaan. Saat ini polisi sudah mengamankan seorang mediator atau marketing perusahaan untuk dimintai keterangan. Ada pun motif pelaku adalah dia menawarkan investasi investasi kepada para korban untuk memberikan nilai investasi kemudian dia diberikan iming-iming atau jaminan rumah. Sementara 13 orang mengalami kerugian sekitar 362 juta sudah mengamankan satu sebagai pertindak sebagai marketing marketing dalam investasi tersebut. Kita harus mempelajari kenapa ada yang tertipu saya yakin orang Indonesia pintar-pintar tapi kalau masih ada yang tertipu berarti pendidikan di negeri kita tentang pendidikan agama harus sudah mulai kembali ditingkatkan jadi mungkin peran ulama peran pemerintah atau agama harus sudah mulai dikuatkan lagi untuk memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat sesulit apapun kondisi ekonomi kita bukan berarti kita harus menghalalkan segala cara. Setali tiga uang dengan sederet berita viral terkait aksi tipu-menipu dunia hiburan tanah air juga memiliki catatan terkait sederet pesohor mulai dari Arman Maulana Riko Ceper hingga suami Kiki Amalia yang pernah jadi korban penipuan dan inilah kisah mereka. Arman Maulana Arman Maulana vokalis grup band Gigi baru-baru ini berbagi cerita terkait dirinya yang menjadi korban penipuan tiket konser Hans Zimmer di London Pasalnya saat Arman tiba di lokasi konser yang digelar di kawasan 02 Arena Peninsula Square London diketahui jika tiket konser yang ia beli melalui salah satu situs jual beli tiket online ternyata tidak valid beruntung lewat perjuangan yang tidak mudah suami dari Dewi Gita ini berhasil mengantongi pengembalian uang tiket tersebut berkat bantuan dari pihak-pihak terkait dan juga KBRI di London oke sekarang sekarang waktunya nonton dulu pengen nonton Hans Zimmer kena scam gue kena penipuan jadi gue beli di Viago Go Hans Zimmer gue beli di Viago Go besok tuh mau nonton LA Golding di Viago Go aman yang LA Golding aman ternyata pas langit tadi ke aduh ke apa counter tiket scam dan ternyata katanya memang banyak banget modusnya modusnya kayak gitu jadi dia tuh terus ngejual gitu terus ngejual tiket gitu misalnya gue akan kena tuh tapi asiknya disini tadi dia bilang tenang aja Viago Go pasti langsung akan ganti refund ntar di duitnya dibalikin lagi ke ini ke gue ya akhirnya gue tadi bentar mana nih beli tiket lagi hae 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 Riko Ceper Presenter Riko Ceper pernah menjadi korban penipuan dengan modus bukti transfer sehingga ia mengalami rugi sebesar 30 juta semua bermula saat Riko mendapatkan tawaran job menjadi pembawa acara di salah satu kementerian namun sayangnya tawaran pekerjaan itu justru menjadi malapetaka buatnya ya alih-alih jadi melakoni pekerjaan itu pelaku yang mengaku sebagai IO dari acara kementerian itu justru berhasil menguras uang puluhan juta milik Riko dengan modus kelebihan transfer honor yang minta dikembalikan kita bulatkan saja oke budgetnya berapa MC sejam dua jam sama tiga jam kita DP dulu ya setengahnya oh ini langsung oke iya katanya gitu ya date transfer dari misalnya setengahnya dari 20 puma dari 20 gitu ya bukannya 10 date transfer 15 bukti transfernya dikasih tau malem-malem jam 21 00 ini udah masuk salah satu bank masuk ternama juga oh oke 15 juta oh iya kelebihan boleh gak puntan yang 5 juta nya kata yang disana ditransfer balik admin saya transfer 5 juta dibalikin karena kelebihan 10 yang penting udah aman kan dari 20 10 oh oke udah aman 30an mah ada gitu itu stop 30 jutaan lah gitu ya 30 jutaan kalau gak di stop karena dia bilang bla 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 itu bisa 100 sampai 120 tuh suami Kiki Amalia suami Kiki Amalia Agung Nugraha menambah panjang daftar pesohor tanah air yang pernah menjadi korban penipuan penipuan bisnis batu bara itu dialami Agung Nugraha sebelum ia menikah dengan Kiki bermula saat ia berkenalan dengan pria bernama Ahmad yang menawarkan batu bara dengan spesifikasi yang sesuai kebutuhannya Agung yang kadung percaya akhirnya mentransfer uang dalam jumlah besar mencapai miliaran rupiah kepada pelaku namun sayangnya batu bara tersebut ternyata tidak pernah dikirimkan oleh pelaku Agung pun akhirnya melaporkan kasus ini ke Polresta Samarinda meski hingga kini belum ada kejelasan soal kelanjutan proses hukum atas laporan itu lantaran pelaku masih kedapatan bebas berkeliaran saya lagi ada masalah ditipulah jadi kita kan dimunyikan ini udah lama ya udah lama akhirnya banyak yang nanya banyak yang nanya jadi saya percaya ke orang itu tidak sama ya beli batu sahabat itu barangan tapi saya ada spek yang lain yang saya percayakan ke dia saya kasih uang barang agak ada satu M lebih wah lebih banget 5 atau 6 mobil alhamdulillah gitu selamat menikmati